Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi saat install R-Scrap OS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tutorial cara manual partisi saat install R-Scrap OS. Namun, sebelum berlanjut ke PocoMateri, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke PocoMateri, pada saat instalasi R-Scrap OS pada tahap partisi, teman-teman pilih lokasi harddisk yang akan diinstal R-Scrap OS. Langkah pertama yang harus teman-teman buat yaitu partisi bootify. Untuk membuat partisi bootify, teman-teman bisa klik create. Pada size, teman-teman bisa inputkan 350MB. Pada file system, teman-teman pilih FAT32. Pada monpoint, teman-teman pilih bootify. Pada plug, teman-teman pilih boot dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file system PAT32 yang akan digunakan untuk monpoint bootify sebesar 350MB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat yaitu partisi untuk swap. Untuk membuat partisi swap, teman-teman bisa klik pre-space dilanjutkan dengan klik create. Ideal kapasitas swap yaitu 2x kapasitas RAM. Jika kapasitas RAM teman-teman sebesar 2GB, maka ideal swap yaitu 4GB. 4GB jika dalam MB, maka diinput 4096MB. Pada file system, teman-teman bisa pilih Linux swap. Pada plug, teman-teman pilih swap dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi untuk file system swap sebesar 4GB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat yaitu partisi untuk root. Untuk membuat partisi root, teman-teman bisa klik pre-space dilanjutkan dengan klik create. Pada kapasitas, teman-teman bisa gunakan seluruh sisa kapasitas yang ada. Pada file system, teman-teman bisa pilih ext4. Pada main point, teman-teman pilih root. Root di sini yaitu dengan initial slash. Pada plug, teman-teman pilih root dan klik OK. Maka akan terbentuk partisi dengan file system ext4 yang akan digunakan untuk main point root yaitu dengan initial slash sebesar sisa kapasitas yang ada pada harddisk. Jika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa lanjutkan proses instalasi rscrap.os. Sekian video tutorial tentang cara manual partisi pada saat install rscrap.os. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!